Saudara Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan pelat merah PT Timah yang menyeret nama Harvey Mois, Helena Lim, dan mantan dirut PT Timah Mukhtar Reza Pahlevi. Selain melakukan pengeledahan hingga penyitaan, Kejagung terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi, salah satunya Sandra Dewi. Artis Sandra Dewi diperiksa hampir 5 jam di Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi di PT Timah yang melibatkan suaminya Harvey Mois. Kejagung meminta kesaksian Sandra Dewi terkait sejumlah rekening yang berkaitan dengan suaminya. Sandra di depan awal media meminta jangan membuat berita yang tidak benar. Selain Sandra Dewi, Kejagung juga memeriksa saksi lain, yaitu pengusaha robet Bono Susatya. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan ada tidaknya ketergaitan robet dengan PT Refinet Bangkatin, salah satu perusahaan milik Harvey Mois. Memperiksa, memangkir dan memperiksa saudara RPS semangku saksi. Nah kita harapkan keberangan-keberangan itu akan membuat terakhir di seluruh bidana yang sedang menjadi dan tindak bidana tetap roka 5 di IMP wilayah. Rabu kemarin, Kejagung menggeledah apartemen milik Harvey Mois yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain sejumlah dokumen dan barang elektronik, Kejagung juga menyita dua mobil mewah milik Harvey. Kedua mobil mewah yang disita ini yaitu Rolls Royce seri Ghost Extended dan Mini Cooper seri Countryman di mana masing-masing ditaksir memiliki harga Rp 25 miliar dan Rp 1,5 miliar. Salah satu mobil mewah yang disita, diduga, merupakan kado Harvey kepada sang istri Sandra Dewi. Setelah sehari sebelumnya kita sampai tersangka, tim penyidik ini mendatangi rumah Paku Bono milik HM. Di sana kita melakukan penyitaan, ada dua jenis mobil yaitu Rolls Royce dan Mini Cooper. Kemudian sejumlah dokumen, surat-surat kita lakukan satu penyitaan, dokumen elektronik juga kita lakukan penyitaan, dan beberapa barang-barang yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik. Tak hanya kediaman Harvey, sebelumnya Kejagung juga telah menggeledah kediaman tersangka lain Helena Lim di kawasan PIK Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai masing-masing Rp 10 miliar dan Rp 2 juta dolar Singapura. Dari penggeledahan di kediaman Harvey dan Helena, Kejagung juga menyita 65 keping emas logam mulia, hingga uang tunai pencahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Terkait kasus yang merugang negara hingga Rp 271 triliun ini, Kejagsian Agung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, di mana beberapa di antaranya adalah suami artis Sandra Dewi Harvey Muis. Pria kelahiran November 1985 ini dikenal sebagai pengusaha pertambangan. Selain rumah mewah, Harvey juga diketahui memiliki kendaraan super mewah hingga jad pribadi. Selain Harvey, Kejagung juga menetapkan Crazy Red Speak, Helena Lim sebagai tersangka. Sama seperti Harvey, pengusaha yang sebelumnya dikenal sebagai model dan penyanyi ini, juga memiliki rumah mewah dan mobil super mewah. Kasus yang terjadi di PT Timah ini juga menyeret mantan direktur utamanya, Mokhtar Riza Pahlevi. Pria kelahiran Juli 1968 ini diketahui menjawab dirut PT Timah sejak 2016 hingga 2021. Sementara kasus yang menyeret Harvey Muis dan Helena Lim itu terjadi pada kurun 2015 hingga 2022 lalu. Untuk kepentingan penyedikan, Harvey Muis dan Crazy Red Speak, Helena Lim, maupun 14 tersangka lainnya harus menjalani penahanan 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksana Negeri, Jakarta Selatan. Tim Diputan Kompas TV 16 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi 271 triliun di PT Timah. Berjalannya kasus ini diduga tak hanya kasus korupsi semata, namun mengarah ke tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Kita akan gali lebih lengkap bersama pakar TPPU Yen Tiga Narsi. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Bu Yenti, kasus ini nggak cuma bicara soal kasus korupsi, tapi juga dugaan TPPU. Bagaimana respon Anda? Oh iya memang, selalu. Kalau ada korupsi, apalagi korupsinya sudah mulai 2015 ya, atau bahkan ada yang mengatakan 2012 sudah ada masalah itu kan. Itu kan berarti baru diungkap sekarang. Artinya apa? Kalau itu ada korupsi, berarti kan sudah ada hasil korupsi. Kalau baru sekarang, pasti hasil korupsi itu sudah kemana-mana. Artinya sudah ada TPPU. Jadi tadi kalau nggak salah, siang tadi kan sudah diumumkan bahwa RP kan sudah kena korupsi dan TPPU gitu ya. Saya kira harusnya yang 15 lainnya juga pasti gitu ya. Jadi nggak usah dicicil lah. Kalau ini sudah satu, pasti kok. Itu kalau sudah ada korupsi sekian lama, kan nggak mungkin uang hasil korupsi itu diam saja. Pasti untuk apa. Bahkan kalau dapat uang hasil korupsi itu, misalnya masuk ke rekeningnya dia dari apapun namanya itulah. Apakah itu dari bagian untuk yang katanya CSR atau menerima uang penyewaan smelter gitu kan ya. Nah setelah itu, ketika keluar jadi apapun bahkan ditransferkan ke rekeningnya dia yang lain pun, itu adalah TPPU. Jadi seperti itu TPPU itu supaya penegak hukum itu tidak ragu-ragu. Ya itulah TPPU. Pasti kalau ada kejahatan, keuangan dan sudah sekian lama dan kemudian baru terungkap, mestinya langsung aja menggunakan TPPU-nya juga. Kenapa? Karena dengan TPPU, ada tersangka TPPU, itu banyak mekanisme atau instrumen yang memudahkan. Memudahkan pemblokiran, memudahkan pemanggilan dan sebagainya. Dan pelacakan itu, itu yang harus difahami oleh penegak hukum. Strategi kenapa kita harus segera menggunakan TPPU. Jadi follow the money. Follow the money, begitu ya. Salah satu skemanya. Tapi hari ini Sandra Dewi, istrinya Harvey Moise itu kan diperiksa juga di Kejagung ya. Kira-kira apa yang digali sih Bu Yenti ketika istri dari tersangka TPPU itu diperiksa? Ya kan Kejaksaan Agung kan justru menyatakan bahwa rekening si tersangka korupsi pasti sudah dibuka, sudah diperiksa. Dan rekening itu kan mengalir. Kalau nggak salah tadi kemarin bahkan menyatakan bahwa sebetulnya rekeningnya Sandra Dewi sendiri sudah diblokir. Artinya sudah dilihat kan? Ya pasti adalah. Memang TPPU itu ya, yang paling... Kan TPPU itu adalah memidana siapapun yang menikmati hasil kejahatan. Ada orang melakukan kejahatan, ada pihak melakukan kejahatan korupsi misalnya. Kemudian ini mengalir, itu pasti ada TPPU kan mengalir. Nah, yang namanya mengalir itu kan aktif. TPPU aktif dan pasif itu adalah couple, satu pasangan gitu. Kalau ada TPPU aktif, pasti ada pasifnya. Dan dua-duanya itu dipidana, sama dengan penyuapan-penyuapan aktif dan pasif. Mereka masing-masing semuanya dipidana. Ini sebenarnya sama konsep pemikirannya seperti itu untuk penegak hukum. Jadi kalau HP ini sudah kena TPPU aktif mengalirkan, berarti orang yang menerima aliran itu pasti juga harusnya sudah ada buktinya dan menjadi tersangka TPPU pasif. Artinya saya konfirmasi Bu Yenti, artinya besar kemungkinan istri penerima TPPU yang dikatakan TPPU pasif itu juga berkemungkinan jadi tersangka? Sangat berkemungkinan. Tanya begini, unsurnya ya. Unsurnya itu, unsurnya pada tersangka pasif itu, TPPU pasif itu adalah ada bukti objektif bahwa dia nerima. Gitu kan, menerima hadiah ulang tahun kan gitu kalau nggak salah ya salah satunya ya. Misalnya dia menerima atau nanti ada aliran dana dari rekening suaminya ke rekeningnya dia. Kita kan belum tahu ini. Nah, nanti itu unsur pertama kan dia sudah ada menerima, ada buktinya. Tinggal unsur subjektifnya, mensreanya itu adalah bahwa dia itu yang menerima itu tahu atau dibilang tahu really to know or have reason to know. Jadi dia tahu atau dia patut menduga bahwa ini bermasalah, ini ada kaitannya dengan kejahatan. Karena apa? Alasan pemberiannya dan dikaitkan dengan jumlahnya gitu. Dan kemudian dikaitkan dengan pengetahuan si penerima tentang profil si pemberi. Jadi dia berpikir, apa mungkin ya suaminya memberikan seperti ini gitu kan. Kan ini kan bukan berkaitan dengan orang-orang yang di kampung, ini orang-orang di kota yang sering sekali kita banyak kasus-kasus begini kan. Hati-hati menerima sesuatu yang jumlahnya itu tidak wajar gitu. Kalau dia ada tahu ya, tahu tidak wajarnya, bukan tahu hasil kejahatan. Tahu merasakan ini ada sasiusius, ini ada kecurigaan, ini unusual. Dan itu nanti penegak hukum bisa menilai bahwa dia harusnya patut menduga itu orang-orang yang seperti ini itu bisa menjadi pasif. Dan memang ya pasif itu adalah pasif pada orang-orang terdekat. Karena apa dia menyembunyikan itu pasif, menyembunyikan pada orang-orang yang betul-betul bisa memegang rahasia itu. Kalau nggak terdekat ya dialirkan ke perusahaan atau yang lain, tapi kalau ke pihak itu biasanya pihak terdekat. Bahkan nanti mungkin juga misalnya orang-orang terdekat yang dalam modus itu ya misalnya, bahkan cleaning service dibikinkan, dibikinkan apa, cleaning service yang bisa dibikinkan rekening hanya untuk menampung gitu loh. Jadi, dan nanti rekening dibawa dia. Itu modusnya seperti itu. Kalau yang seperti cleaning service nggak bisa ya, karena dia kan nggak tahu apa-apa. Tapi kalau hubungannya suami-istri itu bukan hal yang mustahil gitu ya. Kan kita sudah pernah punya Maalindadi, suaminya Andika juga kena ya. Kemudian contoh yang paling yang bisa dilihat, Menteri Pertahanan Yunani berkaitan dengan alutsista, korupsi alutsista, Menteri Pertahanan. TPPU-nya siapa? Istrinya, mantan istri dan anak perempuannya gitu. Itu jadi sudah begitu. Karena apa? Pasif itu penting sekali, karena harta kekayaan yang ingin nantinya kita mau dirampas kembali, yang beruntung masyarakat adalah dimiskinkan kembali dari hasil korupsinya itu, itu jangan sampai ada diisi pasif gitu loh. Tapi gini, yang penting kita tuh jangan terpukau. Ini tuh kalau dibandingkan ratusan triliun tadi, ini kecil. Jadi harusnya semuanya dilihat. Menurut saya logikanya kalau yang ke-16 ini tersangka ke-16 saja ada TPPU-nya, harusnya yang ke-15 itu juga ada TPPU-nya gitu. Dan kemudian siapa ya? Apakah hanya sejumlah itu? Siapa dibalik ini semua? Itu juga kejaksaan agung harus membuka semuanya secara tuntas. Mengenai sita kekayaan dan juga memiskinkan pelaku TPPU itu seperti apa polanya nanti? Iya, nanti kan ini hasil kejahatan. Ini kan ada dua kejahatan sekaligus dalam satu berkas ya. Korupsi dan TPPU. Kita bisa menyita dengan korupsi. Menyita dengan korupsi itu bisa disita termasuk harta kekayaan yang didapatkan sebelum dia korupsi. Karena yungtungnya pasal 18 untuk uang pengganti. Tetapi kalau menyita dengan TPPU karena tracing, tracing of asset, tracing of money as a process of crime, melacak hasil, melacak uang atau harta kekayaan, hasil kejahatan, itu adalah yang dilacak atau nanti bisa disita adalah yang terjadi, misalnya transaksi, jual-beli atau apa yang terjadi setelah dia korupsi. Jadi ini ada dua instrumen bisa untuk penyitaan. Dan yang lebih kuat adalah penyitaan menggunakan TPPU. Kenapa? Karena kalau menggunakan TPPU langsung disita sendiri. Tapi kalau korupsi itu kadang-kadang nanti uang pengganti kan, uang pengganti dia nggak mau ganti, diputus pidana karena terbukti. Tidak mau ganti tapi diganti dengan penjara dua tahun misalnya kan gitu. Tapi kan kita nggak mau itu. Jadi harusnya memang penegak hukum menggunakan TPPU supaya dia menyita sendiri, memblokir, kemudian menyita dan kemudian nanti mengelola. Sekarang kan pertanyaannya adalah, misalnya ini hanya sedikit dibandingkan ratusan triliun, ada dua mobil itu ya. Itu bagaimana pola pikirnya negara itu untuk memaintain mobil itu. Jangan sampai dengan proses nanti dia turun. Kenapa? Sedihnya itu, kalau ini nanti terbukti ya. Karena memang ternyata dibelanjakan untuk hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang mewah yang harganya gampang sekali jatuh gitu ya. Kalau nanti terbukti. Padahal itu kan uang rakyat. Itu kan yang kita miris gitu ya. Itu yang harus dipikirkan. Makanya berkaitan dengan ini harusnya pemerintah harus segera mempunyai Asset Recovery Act. Kayak Undang-Undang Perampasan Asset. Jadi, kalau ada penyitaan mobil-mobil ini, kita sudah punya payung hukum untuk bagaimana mobil ini mau dilelang sekarang atau ada lembaga-lembaga yang untuk memaintain ini. Bisa jadi disewakan juga boleh dan sebagainya. Supaya nilainya tidak turun gitu. Itu harus ada dalam Undang-Undang Payung Asset Recovery, Undang-Undang Perampasan Asset. Itu jadi termasuk pengelolaan aset-aset yang disita pada masa proses pengadilan ini sedang berjalan. Baik. Terima kasih Bu Yenti sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-saat selalu Bu Yenti. Terima kasih.